Rahasia di balik peluncuran roket SpaceX. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua super power Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Mungkin banyak di antara kita merasa aneh, mengapa Elon Musk saking giginya, saking aktifnya meluncurkan banyak roket SpaceX setiap saat? Berita dan tindakan berturut-turut dari Elon Musk, sang pendiri SpaceX, sudah bukan kabar baru lagi. Selang beberapa saat, kita pasti mendengar bahwa SpaceX telah berhasil meluncurkan puluhan roket Falcon Heavy, atau sejenisnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa roket-roket yang diluncurkan ke angkasa luar ini, selain tidak dapat mencapai tingkat sistem komunikasi seluler 5G, apalagi menyudutkan atau menyalip ke 6G untuk Amerika Serikat? Apa tujuan sebenarnya Starlink, Elon Musk ini? Jawabannya, merebut spektrum dan orbit satelit di masa depan. Orbit spektrum satelit adalah persyaratan utama yang diperlukan untuk pembangunan sistem satelit luar angkasa. Orbit spektrum satelit mengacu pada spektrum yang digunakan oleh stasiun satelit dan lokasi orbit ruang satelit. Ini adalah sumber daya utama yang telah digunakan dan dikembangkan oleh manusia sejak penemuan teknologi satelit. Sedangkan orbit spektrum adalah persyarat dan dasar untuk pembentukan, serta solusi semua sistem satelit. Artinya, kondisi yang diperlukan untuk bisa beroperasi secara normal. Secara singkatnya, sistem satelit apapun tanpa sumber daya orbit spektrum tidak akan dapat terbang atau menjelajah di ruang angkasa. Menurut ketinggian orbit satelit yang berbeda, satelit komunikasi dapat dibagi menjadi satelit komunikasi orbit rendah atau Low Earth Orbit Satellite disingkat LEO dengan ketinggian orbit 500 km hingga 2.000 km permukaan bumi. Satelit komunikasi orbit sedang dengan ketinggian orbit 2.000 km hingga 36.000 km. Satelit komunikasi geostasioner orbit tinggi atau GEO mempunyai ketinggian lintasan lebih dari 36.000 km permukaan bumi. Orbit rendah adalah orbit terbaik untuk satelit komunikasi karena memiliki banyak manfaat seperti membuat penundaan, transmisi pendek, kehilangan jalur lebih kecil, konstelasi yang terdiri dari beberapa satelit dapat mencapai cakupan global yang benar atau penggunaan berulang spektrum lebih efektif. Termasuk seluler komunikasi, akses berganda, sorotan sport, multiplexing spektrum, dan teknologi lainnya yang juga menyediakan dukungan teknis untuk komunikasi seluler satelit orbit rendah. Dengan kata lain, sumber daya orbit spektrum satelit adalah sumber daya strategis yang paling penting. Inilah fakta dibalik peluncuran roket SpaceX. Sesuai dengan peraturan Uni Telekomunikasi Global yang datang duluan, bisa menduduki tempat pertama. Bagi mereka yang bermaksud meluncurkan satelit, harus melaporkan 2 hingga 7 tahun sebelumnya. Sistem satelit yang diumumkan dan sistem layanan radio terestrial perlu melakukan serangkaian koordinasi spektrum, seperti prosedur registrasi yang diperlukan untuk mendapatkan hak hukum penggunaan secara global. Kewajiban dan hak ini terikat dan dilindungi oleh konvensi dan aturan internasional. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita lihat status quo, sumber daya spektrum orbit di dunia saat ini. Pertama, sistem orbit tinggi. Orbit tinggi telah menjadi jenuh alias telah diduduki. Amerika Serikat dan Rusia telah mendominasi 80%. Sementara China, Jepang, dan Perancis menyumbang sekitar 20%. Saat ini, 90% dari posisi orbitar geo, bumi, C, dan Q, band dikuasai oleh beberapa operator dunia. Semua negara berkembang harus membayar operator ini untuk menyewa posisi orbit satelit. Hampir tidak mungkin kerjasama non-komersial untuk memperluas orbital geo dari jalur C dan Q. Kedua, sistem orbit rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem internet satelit orbit rendah meningkat drastis. Boeing, Airbus, Amazon, Google, Facebook, OneWeb, SpaceX, dan perusahaan lainnya telah berinvestasi di bidang komunikasi satelit orbit rendah. Mereka berusaha merebut peluang dan mengajukan lebih dari 10 solusi sistem komunikasi satelit orbit rendah. Menurut statistik, 23.892 satelit orbit rendah akan diluncurkan ke ruang angkasa dalam 5 tahun ke depan. Tujuan dari satelit orbit adalah untuk mencapai jangkauan internet secara global. China Aerospace Science and Technology dan China Aerospace Science and Industry Group Juga telah meluncurkan program konstelasi seperti Hongyen sebanyak 300 dan Hongyun sebanyak 156. Jumlah total satelit dari solusi satelit komunikasi orbit rendah yang sudah diluncurkan sekitar 24.348 satelit. Ketinggian orbit satelit tersebut sebagian besar terkonsentrasi antara 1.000 sampai 1.500 km. Jalur frekuensi terutama pada K, Q, dan V. Satelit-satelit ini sangat berkonsentrasi. Persaingan orbit dan spektrum satelit sangatlah sengit. Sejak tahun 1990, negara-negara di dunia semakin menyadari bahwa spektrum satelit dan sumber daya orbital adalah sumber daya strategis yang sangat penting. Mengakibatkan persaingan internasional untuk sumber daya spektrum dan orbital satelit semakin memanas. Tentu saja juga mempersulit koordinasi internasional. Perlombaan perubatan sumber daya orbit telah naik ke tingkat politik dan diplomatik. Inti dari rencana peluncuran roket SpaceX Elon Musk sebanyak 42.000 satelit. Tidak lain dari merebut sumber daya spektrum dan orbit satelit. Saat ini hanya ada hampir 2.000 satelit yang beroperasi di ruang angkasa di seluruh dunia. Mereka terutama beroperasi di orbit menengah atau tinggi. Jika rencana SpaceX selesai diluncurkan, jumlah total satelit yang baru mengorbit akan mencapai 7 kali lipat jumlah total satelit yang sedang beroperasi sekarang ini. Pada akhirnya, Starlink Elon Musk akan menyumbang 50% dari semua satelit orbit rendah di dunia. Di lain pihak, Beijing juga merencanakan peluncuran proyek Hongyan dan Hongyun dengan jumlah total 456 satelit orbit rendah. Sebenarnya, manfaat internet satelit bukan hanya tentang ratusan juta atau triliunan dolar bisnis lalu lintas internet. Nilai paling signifikan dan menonjol terletak pada perubutan sumber daya langka dan strategis, yakni spektrum dan orbit satelit, atau istilahnya monopoli pasar baru di masa depan. Seperti halnya, kita harus membayar pajak 30% Android dan iOS App Store ketika menggunakan platform mereka. Nah, jadi sumber daya orbit dan spektrum yang semakin langka, biaya orbit dan spektrum sewaan akan menjadi suatu hal yang sangat normal di kemudian hari. Oleh karena itu, tujuan utama peluncuran roket SpaceX kemungkinan besar adalah menjadi pemungut pajak ruang angkasa. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!